Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan semua, aku JB Azhara Selamat datang di kanal Youtubeku Di tangan aku sudah ada kesembilan Warna produk terbarunya Something Idol Blurry Soft Lip Matte Ini yang seri Red Flag The only red flag I like Aku akan kasih lihat dulu ke kalian Swatch dari kesembilan warnanya Setelah itu aku akan Mengulasnya sesuai dengan pengalaman pemakaian aku Jadi pastikan kalian nonton Dan jangan sampai ada part yang kelewat ya Terima kasih telah menonton! 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 gitu sih menurut aku, jadi dia tuh gelap bisa dibilang ini nude, cuman ini bukan tipe warna aku sih karena aku ngerasa kalo pake warna-warna coklat gelap kayak gini tuh kadang terlihat antagonis dan agak sedikit lebih lanjut usia gitu loh daripada usia aku sebenernya Shades Trouble, menurut aku ini agak sedikit merah ke orangean gitu tapi aku suka sih, dia orangenya itu gak bikin yang kayak muka langsung jadi kusam gitu loh, keliatannya fresh aku oke dengan warna si Trouble ini Shades Spotlight, dia ini masuk warna cool tone kalo keliat di foto ini, dari semua warna seri red flag ini yang paling bener-bener paling merah kayak kalo kamu nyari merah banget yang paling merah diantara semuanya Shades Noel, ini masuk ke warna cool tone ya dia itu merahnya kayak ada ungunya coklat juga, cocok gak? aku pake warna merah gelap gini finally, finally, finally di shade Confess, aku menemukan warna yang nude ini lebih nude dari yang pertama tadi coklat ini ya, apa ini namanya? aku lupa ini bisa banget buat base ombre kalo misalnya kalian suka nge-ombre dan ini warnanya, aku suka untuk keseharian, warna nude ini menurut aku masih oke, masih fresh gak bikin keliatan pucat love it, confess Shades Anomaly, ini warnanya menurut aku dia agak-agak ke pink ada sedikit ungunya gitu ini masuk warna cool tone ya dia aku masih oke lah ini keliatan kan? agak kayak pink-pink gitu wow, aku suka banget sama shade strap ini dia itu warnanya cenderung ke orange yang segar gitu bagus kan? ini kayak wearable banget kayaknya mungkin aku sehari-hari bisa deh pake si warna trap ini kalian suka juga gak? dan dia ini masuk ke kategori warm tone Shades Sleigh, ini dia warna merah yang ada hint orange-nya gitu kalo untuk aku, ini kayaknya agak nyentrong gitu warnanya kayaknya bukan warna sehari-hariku deh terakhir yang aku swatch ini adalah Fugu dia itu warnanya pink yang ngejreng banget dan ini patchy di bibir aku and it's not my kind of color apalagi bibir aku nih gelap ya kan? jadi patchy itu tadi kesembilan warna Something Idol Blurry Soft Lip Matte yang seri Red Flag pas tau kata-kata Red Flag aku tuh mikir kayak, oh mungkin ini warna-warnanya cenderung ke merah atau campuran merah-merah kayak gitu tapi ternyata disini juga bisa dapet warna nude warna yang agak orange jadi kayak merah tapi ada perpaduan warna lainnya gitu untuk harga satuannya di official website-nya tuh Rp75.000 sama kayak seri sebelumnya dan aku dapet waktu itu di TikTok harganya Rp65.000 murah banget gak sih? kalo dari segi packaging gak ada bedanya sama seri sebelumnya ya masih tetep sama packaging-nya isinya 3 gram dan untuk formula juga tidak ada yang berubah rasanya kalo dari claim-nya smooch proof dan transfer proof terus kemudian blur lip lines and non-flaky ini bener banget gak bikin matte-nya tuh gak bikin garis-garisnya tuh terlihat sangat jelas dan kaku gitu gak full coverage in just one swipe itu bener banget kecuali si Shades Fugu dia tuh saking terangnya di bibir aku yang cenderung lebih gelap ini dia tuh patchy ultra lightweight and non-sticky aku setuju banget ini bener-bener ringan gak lengket terus dia tuh juga melembabkan jadi aku tuh udah pake sekitar hampir 10 jam tadi aku udah wear test juga itu gak bikin bibir aku ngelupas-ngelupas sedikit sih cuman gak yang dalam jangka waktu dekat gitu loh masih agak rentangnya tuh lama gitu nah ketika aku wear test aku coba makan ramen yang lumayan berminyak ya itu dia hilang terkikis di bagian bibir dalam tapi luarnya masih ada dan menurut aku gak masalah sih karena aku bisa touch up lagi and so far aku nyaman sama produk ini dari ke-9 warna baru ini warna favorit aku salah satu yang udah aku pake ini ini adalah warna confess terus kemudian aku juga suka sama warna trap confess dan juga trap ini sih confess dia nude cenderung pink ya keliatannya terus yang ini yang c-trap dia tuh agak orange-orange gitu kan dari ke-9 warna yang sudah aku swatch kalian favoritnya shades apa nih? boleh dong tulis di kolom komentar dan kalau misalnya kalian juga udah pernah pake produk ini boleh banget kalian share pengalaman pemakaian kalian di kolom komentar karena aku yakin review dari kalian itu juga akan ngebantu temen-temen lain untuk memutuskan coba produk ini apa enggak ya kalau buat aku kalian mendingan beli aja deh karena aku sendiri juga sering banget pake si Idol Lip Creamnya Something ini untuk sehari-hari hasil matte-nya tuh bagus pilihan warna tuh banyak total sampai sekarang ada 21 ya kan dia tuh juga ringan dan ini produk lokal kita patut bangga banget sih terima kasih temen-temen semua yang udah nonton aku Jaby Azara tetap percaya diri karena kita semua cantik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di review-review aku lainnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa